Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita membahas tentang KH-22 Si iblis tua yang dipangkitkan lagi Misil penghancur kapal induk Yang bisa membawa kepala nuklir 1 megaton Si iblis tua KH-22 ini Sudah mulai diproduksi tahun 1962 Dan memang dirancang untuk menghancurkan kapal induk Amerika dan sekutu NATO lainnya Di masa itu belum dikenal cruise missile Karena teknologinya memang belum ada Misil KH-22 ini diberi kode nama oleh NATO AS-4 kitchen Spesifikasinya berat 5,8 ton Panjangnya 11,65 meter Diameternya 92 cm Hulu ledaknya atau kepala perangnya 1 ton Dan bisa membawa kepala nuklir taktis 350 kg ton Sampai juga bisa membawa kepala nuklir strategik 1 megaton Ini memang benar-benar si iblis tua yang mengerikan Jarak jangka operasional sampai 600 km Dan maksimum terbangnya ada 2 mod Mod pertama dia bisa terbang sampai ketinggian 10-14 km Dan mod kedua adalah bisa terbang sampai ketinggian 27 km Dengan kecepatan mah 4,6 atau 4,6 kali kecepatan suara Atau ini sudah mendekati hipersonik Yaitu limamah Jadi secara tak sengaja Roket-roket Misil Rusia zaman dulu Buatan tahun 1962 ini Sudah mendekati kecepatan hipersonik Sayap misil ini lebarnya 300 cm Mesinnya menggunakan mesin roket berbahan bakar cair Di zaman kejayaan Uni Soviet Memang Uni Soviet sering menampilkan teknologi yang ajaib-ajaib Roket-roket kecil seperti ini Biasanya jarang menggunakan mesin roket berbahan cair Umumnya adalah menggunakan mesin roket berbahan padat yang lebih praktis Guidance systemnya atau panduan sistem Menggunakan inersia Atau zaman sekarang disebut Inersia Measurement Unit IMU Dan diikuti oleh terminal radar aktif homing Misil KH-22 Memang diluncurkan dari bomber Yaitu TU-22M Backfire TU-22K Backfire TU-95 Beer K-22M Kemudian dikembangkan menjadi KH-32M Dan terakhir dikembangkan menjadi X-22M Dan kemudian dilibatkan dalam konflik di Syria Dan terakhir adalah dalam perang Ukraina Semoga perang Ukraina Rusia segera selesai Demikian penjelasan kami tentang misil KH-22 Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton